Halo internet, Bang Scott disini dan welcome back to Clan Fun Challenge Event dimana gue akan mengundang kalian di hari minggu untuk bergabung dengan clan gue Dan menyerang base-base unik menarik yang gue persiapkan dengan serangan kalian yang tidak kalah menarik dan unik pula Dan tentu saja kalau misalkan ada Clan Fun Challenge pasti ada yang rame-rame Kita sapa dulu para classer kita Iya, say hi to Youtube semua dan ada siapa saja kali ini Ada Wellpax, ada Afif, ada Kadir, ada Arkenzi, Polomas, Bapak Semut Dan iya, seperti biasa sampai gak kebaca karena kalian pada sakingnya pumpnya Yang akan menjadi base kali ini tentu saja tidak kalah menariknya Karena base-nya adalah Ya base-nya adalah Clan Uchiha Yes, temanya adalah Naruto Naruto dan ini adalah clan yang sangatlah gue sukain pas gue masih SMP Pas demen-demen yang nonton Naruto Jadi di bagian bawah sini Di bagian dari gagang kipas Adalah ton hal yang dilindungi oleh 2 buah Inferno Tower 2 buah X, 3 buah X-Bow maksudnya itu gue Dan di atasnya baru numpuk semua itu defense-defense gue Akan sangatlah menarik sekali Eh, tetapi tunggu dulu Iya Ninja Scott sudah siap untuk beraksi Iya Bang Scott sudah berubah menjadi Ninja dan kita akan lihat seperti apakah para Scottlanders kita Apakah ada yang bisa mengalahkan base Bang Scott ini Tetapi seperti biasa gue belum punya isi Clan Castle Kita coba lihat apa yang akan diisi oleh para Scottlanders kita Eh, iya lumayan Wow, bener-bener lumayan Kali ini isinya adalah PK, Balon, Minion, Dua, dan Archer Terima kasih buat kalian yang akhirnya tidak ada Goblin atau WP Gue senang sekali Eh, tetap, tetap, sebelum kita mulai Buat lu yang belum bergabung menjadi para Scottlanders Ayo gabung dong dengan cara klik tombol berwarna merah bertulisan subscribe di bawah Agar kalian bisa mendapatkan video yang lebih keren, menarik, dan unik setiap harinya Sudah disubscribe Oke, terima kasih yang sudah ngesubscribe Berarti kalian telah resmi menjadi Scottlanders baru Dan halo juga untuk para Scottlanders selama yang masih setia nongkrongin channelnya Bang Scott Kagebun Shin no Jutsu Apa kalian semua siap untuk Clan Fun Challenge? Siap, ayo dong Oke, mulai aja bro Ya, yang kali ini yang menyerang adalah Polo Mas Polo Mas ini seperti tahun hal 10 Tetapi Queennya sedang istirahat Karena disitu kita lihat ada kehadiran Jin Botak Kita dan Witch Go Witch Go Wibo Golem Witch Bowler Dan gak ada golemnya tapi-nya, saudara Witch Bowler doang Dan Witches, Mabiches, serta healernya sudah dia taruh Dan, iya, dia tidak bisa Queen Walk Karena disitu Maminya tidur kayaknya Satu buah Jin Botaknya sudah dikeluarkan Dan pasukan Panu Serta Kadas Kurapnya juga sudah mulai beraksi Dan iya, ini yang paling penting kalau menyerang dengan menggunakan Witch Harus make sure Atau harus Kita harus yakin bahwa Tongkoraket di depan Dan harus tetap di depan Karena itu yang akan membentengi dari para troops Wuuu, Rex spell yang penuh cinta Dan sangatlah baik sekali Sangat luar biasa sekali Free spell yang sangatlah akurat Gue sangatlah suka ini Tetapi sayangnya Isi Clan Castle Gue ada balonnya Itu akan sangat membahayakan Kalau tidak diturunkan Tidak dihancurkan Itu balon Eta, balon, terangkanlah Eta, terangkanlah Eta, terangkanlah Baik sekali Sangatlah baik bagaimana Giant-nya berada di depan Menjadi pasukan utama Yang mentamengi segala macam Teruk-seruknya Tetapi pertanyaannya Apakah akan kuat Karena disini tembok Archer Sangatlah panas juga Dan sepertinya Witches Mabichesnya Ketinggalan King-nya sudah mati duluan Tetap-tetap Tapi masih ada bowler-bowler sisanya 76% Sayang sekali Queen-nya Sayang sekali Queen-nya Tidak ikut bertempur Karena akan sangatlah membawa perubahan Perbedaan Bukan perubahan Sangat membawa perbedaan Yang sangatlah besar Dan iya Hilary-nya Karena Spring Apa Air mine Satu Dan iya Polomas ini Mendapatkan persentase yang cukup Baik 80% Dan ini longgar mulu Yalah Dan iya 80% dari Polomas Sangatlah luar biasa Dua bintang Kita beri Tangan Yang meriah Iya Yang menyerang kali ini Adalah Ian X Dan Ian X ini Menggunakan Full Baby Dragon Dan ini ada Tuan Hal 11 Karena disitu Wow Wow Kalem Ian X Kalem Oh my lord Oh my god Oh my god Iya It's gone Semua hilang Air defense gue Semuanya hilang Oleh keganasan Dari Spell Spell ya Tapi kelemahannya Dia tidak mempunyai spell lagi Dia menggunakan strategi full babyloon Yang akan sangatlah menarik Bagaimana eksekusinya Dan sayangnya Gak ada rex spell Karena itu sedikit-sedikit dibutuhkan Untuk membantu Bayi naganya Agar lebih gendut Lebih kuat Dan Mami Queen Serta Grand Wardennya Sudah diturunkan Grand Wardennya Kebetulan Kakek Warden Sudah mempunyai ability Yang sudah level 8 Akan sangatlah membantu Dan baik sekali Papinya Ditelan oleh Ahan Raka Diaktifkan ability-nya Agak terlalu awal Menurut gue Tapi tidak apa-apa Kita akan melihat Kelangsungan serangan ini Ayo kemon Dan Iya Inveno Tower gue Sudah mulai hancur Satu lagi Inveno Tower gue Dan isi Client Castle Gue sudah mulai keluar juga Sangatlah baik sekali Dia masih menyimpan 7 buah baby Naganya Dan Iya Yang perlu diparhatikan Adalah Ada Archer Tower Di sini yang merupakan Anti udara yang terkuat Kalau misalkan Gue jadi dia Gue akan mulai naruh Nah Kayak gitu Maksudnya Tetapi Menyebar Harusnya terkena semua Ya seperti itu Come on Come on Itu Archer Tower Sangatlah Menyakitkan Seharusnya Satu-satu Satu baby dragon Untuk satu Archer Tower Tetapi tidak apa-apa Ternyata cukup kuat juga Serangan ini Melawan base Seperti ini Karena kita lihat Di situ 80% Dua bintang Ian X 81 Dan Baby naganya terakhir Akan menyudahi Serangannya 82% Dua bintang Penyerangnya adalah Ian X Kita beli tepuk tangan Yang meriah Ya yang kali ini menyerang Adalah Wild Packs Dan Wild Packs ini Townhouse 11 Sepertinya Dan dia akan Menggunakan Oh Townhouse 10 Karena disitu Ada Bowler Dan Titan 1 Ini akan Menyerang Menggunakan Komposisi Bowler Valkyrie Dan Apakah dia akan Menggunakan Queen healer Queen walk Queen healer Iya Queen healer Benar juga Karena ada healernya Dan sangatlah baik Sekali Rexpell Di awal Dia sangat tahu Menyerang Karena dia adalah Titan 1 Jadi kita bisa Memberikan ekspektasi Yang tinggi Untuk serangannya Di awalan Sangatlah baik Langsung dikasih Rexpell Sangat top sekali Keputusannya Maaf Dan PK Isi CC nya Berhasil Dituntaskan Dengan sangatlah Baik Serta bagian sana Kembali Rexpell Kedua Dia memiapkan Banyak Rexpell Untuk hal ini Karena dia tahu Bentuk base yang Sangatlah keras Defense numpuk Dan sangatlah baik Sekali dia Kembali menaruh Rexpell Dan gue rasa Jam spell itu Terakhir untuk Ketengah Ini akan sangatlah Baik sekali Walaupun Tidak ada Freeze ataupun Jump Dia tidak terlalu Membutuhkan itu Ini adalah serangan Yang harus di eksekusi Dengan cepat Tetapi sayangnya Minusnya pertama Adalah jam spellnya Terlalu awal Tetapi itu Jam masih level 2 Tetapi baik Masih Troopsnya masih Merespon Dan Iya Come on Come on Oh Dan Dia akan mendapatkan Town Hall Sangatlah baik sekali Defense yang tersisa Kali ini Tinggal Town Hall Saja Dan Maksudnya Defense yang terakhir adalah Inferno Tower Yang sekarat Yang sekarat Selesakit banget Itu Inferno Tower Sekarat 1 Akan sangatlah berbeda Diaktifkan ability-nya Aw Sangat disayangkan sekali Mami-nya meninggal disitu Ternyata Sisa-sisa defense ini Terlalu kuat Untuk serangannya Dia bisa mendapatkan potensi Mendapatkan 3 bintang Tetapi tidak apa-apa Ini cukup Serangan yang cukup Baik Mungkin masih kaget Dan Iya Kolektor Elixirnya Akan dihancurkan Dan sepertinya Akan menjadi akhir Dari serangan Wildfax Sebelum archernya Akan disambut oleh X-Bow Salah luar biasa sekali 2 bintang 80% Kita beritahu ke tangan Ya Meriah Ya Yang akan menyerang kali ini Adalah Gisnanda Merza Dan Salah satu dari jawab Kita akan menyerang Dengan menggunakan Udara Spesialisnya Dan tentu saja Kita akan melihat Bagaimana dia akan menyerang Base yang susah Di udara lagi Karena Jujur saja Gue Banyak sekali Mendesain base Anti udara Dan Kita akan melihat Bagaimana serangannya Dari bawah Kali ini dia menyerang Tidak hanya dari bawah Dari sektor Sebelah kiri Sebelah sana Kita lihat bawah Lapa Hon Yang sudah Menyala Merah Sepertinya Sudah Max Dia keluarkan Saatlah luar biasa Sekali Spell-spell yang masih belum Dikeluarkan Baru satu Hasta spell Ayo Gisnanda C'mon Kau harus mengeluarkan Spellmu Rack Spell yang sangatlah Manis sekali Dan ability Dari wardennya juga Sudah dikeluarkan Freeze Disitu Ngefreeze Satu buah Air defense Dan dua buah Iya Agak luar biasa Susah di udara Kali ini Base kali ini Makanya Agak sangatlah Berbahaya Kalau pakai udara Dan sayangnya Dia terlalu Menyimpan Dari Rack spell Karena harusnya Segera dipakai Ada apa dengan Muna Tetapi Kita akan melihat Bagaimana Kelanjutannya Sepertinya Dia akan dengan mudah Mendapatkan 50% Api Apakah Dia akan cukup Kuat Untuk mendapatkan Town Hall Sementara Tiga buah X-Bow Dan satu buah Inferno Tower Kakek warden Ngapain Dikasir Expel Sangatlah luar biasa Kakek wardennya Terbang Melayang Dikasir Expel Dan Iya Sepertinya Akan menjadi Akhir dari serangannya Ketika Queennya Maminya Sudah terkena Inferno Tower Sangatlah Mengerikan Saatlah Tidak Baik Sekali Dan Iya Maminya Meninggal Dan Seseorang Minion Yang akan Membersihkan Itu Dia akan Menjadi Akhir Dari serangan Gisna Damerza Sayang sekali Spellnya terlalu Disimpan Karena Padahal Kalau di awal-awal Akan sangat baik Untuk Menghancurkan Bangunan Tetapi Tidak Apa-apa Tetap Kita beri tepuk tangan Untuk Semangatnya Ya Yang kali ini Yang kali ini Yang kali ini akan Menyerang Beda Beda dari Biasanya Nggak ada Witch sama Bowler Witch sama Healer Tetapi Diganti Menjadi Miner Ini akan Sangatlah Menarik Sekali Beb Metal Kita Seperti Biasa Dengan Santai Menganalisis Base Ini Dan Apakah Yang akan Berjadi Titik Tumpu Dari Serangan Dia Apakah Hal ini Dia bisa Meratakan Base Ini Dan Gue Sangatlah Suka Dengan Adanya Miner Disitu Ada Nafas Baru Dengan Strategi Serangan Dia Golem Serta Giant Dua Buah Golem Dan Mami Papi Sudah Dikeluarkan Setinggal Menunggu Waktu Saja Sampai Ya Sisa Sisa Ini Bertumpu Pada Dua Serangan Yaitu Bowler Serta Nanti Akan Ada Miner Mungkin Dari Atas Sangatlah Luar Biasa Cantik Sekali Itu Rexpell Membuat Golem Bukan Membuat Jintomang Yang Sudah Ungu Semakin Ungu Dan Kita Lihat Kembali Rexpell Kedua Yang Memporak Perandakan Bagian Gagang Dari Kipas Tangan Ini Kipas Clan Uchiya Yang Sangatlah Luar Biasa Ini Sangatlah Baik Sekali Tapi Golem Biasanya Disini Ngumpul Akan Sangatlah Berbahaya Sekali Melawan Balon Tetapi Sangatlah Selamat Dan Sisa-sisa Dari Minernya Mulai Diturunkan Dari Atas Sangatlah Energic Sangatlah Baik Dan Kita Lihat Bagaimana Sisa-sisa Pasukan Ini Akan Berlangsung Healing Spell Yang Tidak Disimpan Healing Spell Yang Dia Gunakan Langsung Karena Tau Ini Base Yang Sangatlah Keras Kalau Misalkan Spell Di Nicil Dan Ia Tinggal Menunggu Waktu Sampai Base Ini Akan Di Ratakan Wow Luar biasa Sekali Kembali Penempatan Freeze Yang Agak Terburu-buru Karena Trupsnya Sebenernya Belum Nyampe Disitu Tapi Gak Apa-apa Karena Healing Masih Bekerja Sangatlah Baik Sekali Dan Golem Masih Nisak Ternyata Disitu Masih Banyak Sekali Pasukannya Walaupun Mami Papinya Sudah Wafat Sudah Entah Di Dunia Mana Tetapi Masih Banyak Sekali Pasukan Yang Tersisa Akan Menjadi Kembali 100% 3 bintang Hanya Satu Buah Canon Lagi Dan Iya Kita Lihat Itu Baby Metal Kembali Men 3 bintang Ebace Ini Luar biasa Sekali Buat Kalian Para Fans Baby Metal Mungkin Ini Tidak Akan Mengecewakan Kembali Dia Menunjukkan Kegagahannya 3 bintang 100% Kita Beri Tepuk Tangan Yang Meriah Ya Yang Menyerang Kali Ini Mr. Aizuddin Aizuddin Ini Dia Menyerang Dengan 12 Falte Yang Sudah Max 2 PK Yang Sudah Menyeramkan Dan Ini Adalah Troops Yang Sangat Berat Kita Tinggal Melihat Wizard Sudah Dikeluarkan Dari Ujung Dan Ujung Untuk Menyicil Bangunan Dan Gue Sangat Penasaran Dia Akan Iya Mana Tuh PKO Dari Bawah Sana Sudah Mempunyai Aura Aura Kasih Dan Cinta Dia Memutusan Untuk Menyerang Dari Bawah Tidak Terlalu Gue Rekomendasikan Karena Nanti Akan Susah Di Akhir Dengan Defense Yang Menungkuk Tetapi Kita Lihat Kelanjutannya Wallbreaker Melengsong Kesana Dan Membuat Golem Harus Berputar Dan Baik Sekali Wallbreakernya Mentrigger Dua Buah Giant Bomb Dan Kerja Bagus Queen Sangatlah Cantik Sekali Diam Menghancurkan Inferno Tower Yang Itu Healing Spell Manis Banget Bagus Banget Healing Spell Dia Masih Bungi Satu Healing Spell Lagi Balon Agak Sedikit Mengembahayakan Jiwa Karena Itu Ayo Mana Itu Akhirnya Balon Turun Astro Spell Sudah Digunakan Dan Apakah Troops Sisa Troops Ini Kuat Untuk Menghancurkan Defense Defense Terakhir Sayang Sekali Sebelah Sini Sebelah Sini Archer Tower Sekarat Semua Dia Hanya Kurang Beruntung Hanya Kurang Beruntung Ayo PK Nya Oh PK Nya Juga Mati Ini Sangatlah Menyakitkan Sekali Ini Sangatlah Menyakitkan Sekali Jangan Oh Pada Sekarat Semua Ini Bisa Menjadi Potensi Tiga Bintang Kembali Tetapi Sayangnya Dia Hanya Kurang Beruntung Mister Aizuddin Kau Sangat Luar Biasa Sekali Hanya Dua Sudah Dapatkan Dua Bintang 94% Tetap Kita Tepuk Tangan Ya Mari Ya Dan Ya Sepertinya Itu Dia Untuk Land Fun Challenge Kali Ini Terima Kasih Buat Kalian Kalian Yang Dari Atas Sampai Bawah Sudah Menyempatkan Waktunya Bergabung Disini Main Bareng Bang Scott Dan Silahkan Pada Hari Minggu Dibaca Deskripsi Klannya Karena Disitu Tertera Kapan Akan Gue Buka Dan Akan Dimulai Clan Fun Challenge So Gue Tunggu Kalian Di Minggu Depan Di CFC Clan Ini Bagi Yang Penasaran Dan Seperti itu Untuk Clan Fun Challenge Kali ini Terima Kasih Telah Menonton Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Karena Itu Sangat Membantu Gue Untuk Membuat Video Yang Lebih Keren Selanjutnya Dan Sampai Jumpa Di Clan Fun Challenge Selanjutnya Babay